Alhamdulillah, saya Agus Salam, Ketua Pusat Studi dan Da'wah Islam Kalimantan Timur. Saat ini kami sedang ada di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Bukaikan Tanah Jaya dalam agenda Sabari Da'wah Pesisir Muara Pahakam. Kegiatan Da'wah di Pesisir ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Ketika awalnya dulu kami menjangkau tempat-tempat Da'wah itu menumpang parahu-parahu wajah. Setelah adanya parahu da'wah dari YBM PLN ini sangat memudahkan kami. Setiap tempat pagi, parah da'wah, parah sati itu bersiap-siap berangkat dari Sabarinda, berangkat menuju ke Muara Pantuan dan juga wilayah-wilayah sekitarnya, kemudian berbagi tempat untuk pelaksanaan kembali. Empat tempat da'wah yang kami kunjungi di antaranya adalah wilayah kampung baru yang masuk wilayah Desa Muara Pantuan. Awal kami masuk, informasi dari wajah itu sudah ada 2 tahunan tidak dilaksanakan Jumatan. Sholat Jumat bukan jamaah yang tidak ada, tapi kegiatan khatib dan imam yang siap untuk memimpin sholat Jumat di sana. Kemudian kami masuk ke sana, Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan sholat Jumat itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ini mendapatkan apresiasi, ucapkan berima kasih dari wajah dan jamaah yang ada di sana. Selain di wilayah kampung baru, ada juga di wilayah panggung yang masuk Desa Sepatin. Kemudian ada satu tempat lagi, yakni di Pulau Tiga namanya, itu juga masuk Desa Sepatin. Selain kegiatan khatibah Jumat, kita juga beberapa kali mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti pembagian perlengkapan sholat dan lain sebagainya. Kami berharap, jangkauan dakwah yang bisa kita sentuh lebih luas lagi. Lokasi yang kita kunjungi, dakwah yang kita sampaikan, harapannya umat bisa lebih tercahkan. Alhamdulillah, adanya tahu dakwah ini sangat bagus, kami sekali dalam kegiatan-kegiatan. Kami ucapkan terima kasih, jajak penyelamatan kepada penjaksi kepada waksinit yang telah mendekatikan hasilnya melalui YBMT. Terima kasih telah menonton!